makanya pertanyaannya berbicara rejeki apakah harta kita ini bisa dibawa mati jawabannya kalau ada orang nanya apakah harta itu bisa enggak kita bawa mati halo ini kedengeran gaya eh enggak tuh harta kita itu bisa enggak harta kita kita bawa mati enggak bis bisa enggak bisa caranya oh iya diamalkan disedekahkan itulah harta kita yang kita sumbangin di mesjid ada kotak amal kotak amal kita isi itu harta kita yang kita buat jantunan yatim itu harta kita yang kita bantu buat orang ini miskin harta kita ada pun yang di bank-bank kita yang diberangkas-berangkas itu harta harta harta-harta ini bisa dibawa mati gak caranya ia di infakkan itu namanya harta kita duit kita dari dulu sampai niari yang kita sumbangin di masjid di musola di majelis santunan yatim fakir miskin kawan apa itu namanya harta kita berapa itu kita yang tahu begitu ada pun yang masih di bank di berangkas di ini di itu itu harta calon ahli waris namanya harta calon ahli waris biar gampang ahli waris itu siapa harta orang lain begitu harta orang lain bukan harta kita kan bini kita maksud bini kita orang lain aduh gak paham ntar kita mati kan dia jadi janda dia janda dia nikah mana dulu nikahnya sama dulu usul kita lagi jadi mersinya dipakai dia namanya milik kita rejeki musuh kita enak dia enak kita eh dia ngapa kita hidup bikin puyang-puyang mikirin yang ngenakin musuh kita udah nyantai saja gak usah rejeki begitu jadi yang milik kita yang kita udah manfaatin itulah milik kita disebut rejeki kita yang belum kita manfaatin namanya milik doang bukan berrejeki ini kata yaikita latazidu walatanpus tidak bertambah tidak berkurang baru baru kita dapat gajih dari perusahaan satu juta gajih itu baru keluar dari kantor kita sholat tuh di masjid habis sholat tuh kita pergi aja habis kencing tuh hilang dompetnya namanya milik kita rejeki malik begitu rejeki orang miliknya kita kan kita yang kerja begitu tapi bukan rejeki kita jadi yang hilang-hilang yaudah siangnya murnia pintar mutang kan konveksi ini pada banyaknya di korea korea selatan ini itu begitu itu ditanggir malah nomor teleponnya ganti nomor teleponnya kita paling kontrakannya udah pindah kita lamunin aja meremelek 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 lah mau ngapain begitu kita harus ditenangin diri kita jangan-jangan nih waktu ngaji kami sepagi ini bukan rejeki kita baru milik rejekinya dia yaudah dah kalau rejeki kita mah dia juga bakalan bayar udah daripada ngelamunin mikirin dia dia kagak ingat kita nomor handphone ganti kontrakan pindah kita mikirin dia dia malemnya mikirin kita gak ngapain ngorok jadi sebetulnya enakan dia enakan kita jadi ngapain rugi kita tak lah tazidu walatan us ngapain m énormément ngapain mingin ngapain